Baik, silahkan jaksa penuntut umum, silahkan bertanya, kami batasin tiga penanyaan masing-masingnya. Demikian juga untuk penasihat hukum nanti, supaya lebih efektif. Dan mohon jangan diulang lagi. Silahkan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis yang memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk bertanya kepada terdakwa. Saudara terdakwa, tadi saudara terdakwa menjelaskan bahwa menerima telpon dini hari ya, betul terdakwa? Jam 23. Jam 23 ya, terus Ibu Putri mengatakan akan kembali ke Jakarta. Pada pagi hari, apakah Ibu Putri ada menelpon terdakwa? Saya sudah sampaikan tadi di pagi hari sebelum... Paginya? Paginya tanggal 8? Ya, tanggal 8 pagi. Saya menerima telpon bahwa istri saya sudah persiapan untuk kembali ke Jakarta. Apakah ketika itu terdakwa, saudara putri menyampaikan kepada terdakwa, rombongan yang akan ikut itu? Seingat saya tidak. Tidak. Apa kata saudara putri ada menceritakan hal-hal lain pada pagi hari itu kepada terdakwa? Tidak. Tidak. Hanya menyampaikan akan persiapan pulang. Persiapan pulang ke Jakarta. Oke. Ijin Pak, ini loncat-loncat karena majelis tadi sudah hampir tuntas. Ketika terdakwa tadi menjelaskan bahwa pulang ke... Ketika saudara sore hari pulang ke bangka dari kantor, itu kan tujuannya ngambil alat badminton ya? Demikian. Betul, ya? Betul. Dan rencananya terdakwa akan melakukan kegiatan badminton di Depok. Ya, betul. Seperti itu. Betul. Terus kemudian, apakah betul ketika dari bangka terdakwa langsung ke Saguling? Langsung ke Saguling. Langsung ke Saguling. Tujuan terdakwa ke Saguling itu apa? Bisa dijelaskan oleh terdakwa. Karena itu kediaman kami. Ya, tahu. Kediaman terdakwakan ada di bangka, Saguling, Duren Tiga. Tapi, faktanya terdakwa menceritakan baik sebelumnya bahwa dari kantor itu menuju ke bangka untuk mengambil alat badminton, kemudian ke Saguling. Pertanyaannya, tujuannya ke Saguling itu apakah terdakwa mau menunggu kedatangan Putri Candrawati atau bagaimana? Saya pulang kantor kan biasanya bersih-bersih dulu di bangka, kemudian ke Saguling. Sekalian menunggu istri saya dan persiapan untuk malam bermain badminton. Berarti memang tujuannya untuk menunggu Ibu Putri ya? Memang tujuan rumah kami di Saguling dan persiapan untuk ke Depok. Tadi terdakwa sudah menjelaskan bahwa bertemu dengan Putri di Saguling, kemudian pertanyaan hakim menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa apakah bertemu dengan kekuat makruf, terdakwa jelaskan tidak. Ketika terdakwa bertemu dengan Putri Candrawati di lantai tiga, terdakwa mendengar mengatakan tadi bahwa rupanya cerita beda dengan yang dibayangkan oleh terdakwa. Apakah ketika itu, ketika mendengar cerita yang beda itu, saudara terdakwa langsung berpikir untuk memanggil salah seorang ajudan? Saya tidak langsung berpikir tapi menerima dulu penjelasan dari istri saya. Saya mengambil langkah untuk memanggil ajudan yang ikut ke Magelang. Tadi dijelaskan, ditanyakan juga oleh salah satu anggota majelis, kenapa terdakwa tidak langsung memanggil Joshua. Makanya saya tanyakan, setelah mendengar cerita Ibu Putri, apakah saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk minta bantuan atau minta penjelasan ke salah satu ajudan? Saya minta pertanggung jawaban ajudan dulu, karena saya harus menanyakan dulu kejadian itu ke mereka. Tadi saudara terdakwa mengatakan di sidang ini bahwa menanyakan kepada RR untuk membackup, apa betul demikian ya? Betul. Terus kemudian kalau Joshua melawan, benar terdakwa mengatakan apakah terdakwa Riki siap menembak? Betul. Terhadap RR juga benar terdakwa menyatakan siap menembak? Betul. Apa yang menjadi dasar pemikiran saudara terdakwa sehingga mengatakan apakah terdakwa, apa namanya, saudara RR Riki dengan Richard untuk menyatakan sikapnya siap menembak itu? Karena dalam pemikiran saya, pada saat membackup itu alternatif terakhir, kalau misalnya dia melawan, ya mereka harus bisa membackup saya. Apa alasan saudara, kenapa harus meminta di backup oleh RR ataupun Riki? RR Riki dengan Richard, sementara terdakwa sendiri adalah waktu itu masih seorang anggota polisi dan memiliki senjata? Salah satu fungsi dan tugasnya ajudan serta anggota yang mengikut saya adalah membackup saya apabila ada yang saya butuhkan terkait dengan kejadian ini. Oh, sehanya seperti itu? Apakah ketika itu terdakwa ketika bertemu dengan Richard Eliezer, menanyakan kepada Richard bahwa setelah menjelaskan, menanyakan peristiwa Magelang, terdakwa mengatakan saya sudah mendengar cerita dari Riki dengan Kuatma'ruf. Apa betul demikian? Itu tidak benar. Tidak benar. Tadi saudara terdakwa menjelaskan, mengatakan bahwa menceritakan skenario di Duren 3. Apakah cerita skenario ini saudara juga terdakwa juga jelaskan di Saguling? Tidak. Tidak. Jadi yang saudara jelaskan kepada Richard ketika meminta bantuan itu seperti apa? Hanya seperti saya jelaskan kepada yang mulia tadi. Terkait dengan permintaan bantuan itu atau misalnya atau minta pernyataan sikapnya si Richard Eliezer, apakah ketika waktu itu menyampaikan itu saudara sadar dengan perkataan sanggup tidak kamu menembak Joshua? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Saya sampaikan tadi yang saya sampaikan kepada yang mulia. Si Richard, kalau si Richard Eliezer Budihan Lumio? Sama tadi yang saya sudah sampaikan ke yang mulia. Ketika saudara berada di Duren 3, Keterangannya si Hassan Dromer sama si Prayogi mengatakan mendengar deringan telpon ketika terdakwa menuju ke Duren 3. Apakah deringan telpon itu dari istri terdakwa? Tadi saya sudah jawab pertanyaan yang mulia, bukan. Bukan. Pada saat terdakwa sampai di Duren 3 dan terdakwa turun dari mobil, terus senjata atau pistol jatuh. Itu pistol yang jatuh itu warnanya apa? Hitam ada birunya, ada hijaunya. Hitam ada birunya, ada hijaunya. Ada hijau, bukan biru. Ada hijaunya. Tapi lebih condong ke hitam. Lebih condong ke hitam. Apakah senjata itu yang dikatakan dengan Wilson Combeck? Demikian. Iya. Tadi saudara menjelaskan bahwa Wilson Combeck itu disita. Sepengetahuan saya disita pada saat saya sudah jadi tersangka. Izin Bapak kami memperlihatkan Wilson Combeck-nya. Sudah disiapkan? Sudah Pak. Silahkan. Tadi saudara menjelaskan warna hitam. Apakah ini yang dikatakan Wilson Combeck itu? Ini disita dari Postko. Bukan yang ini. Bukan yang ini yang Wilson Combeck itu? Bukan. Karena yang disita dari... Tidak ada. Sambil. Mohon maaf itu disita pada saat saya sudah di dalam tahap. Silahkan lanjutkan yang lain dulu. Ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, terus seperti yang cerita terdakwa tadi jelaskan sama Gita Majelis, menembak si Richard Eliezer menembak, terus terdakwa melihat Richard menembak sampai ke depan. Ketika itu senjata Wilson Combeck itu saksi taruh di mana? Terdakwa taruh di mana? Masih saya taruh di saku kanan. Masih taruh di saku kanan? Demikian. Apakah Wilson Combeck itu digunakan juga untuk menembak ketika itu? Tidak saya gunakan. Tidak. Menurut keterangan Richard Eliezer, terdakwa ketika selesai terjadi penembakan itu, terdakwa mengatakan periksa handphone-nya. Apa benar demikian? Saya tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tidak. Pada saat setelah kejadian, terdakwa tadi menjelaskan bahwa pada saat kejadian itulah terus kemudian menjelaskan cerita skenario. Sementara si keterangan si Richard Eliezer baik pada saat dia jadi pemeriksaan tersangka maupun jadi saksi, dia mengatakan menceritakan di Saguling. Terus tadi terdakwa menjelaskan bahwa mengemukakan lagi pada saat Richard Eliezer Pudian Lumiu dengan Ricky Rizal dengan Kuat Maruk pada saat mereka diperiksa terkait dengan malam itu juga. Dan menyampaikan skenario yang menyampaikan skenario-nya seperti itu. Sementara yang mengetahui skenario awal itu hanya terdakwa dan Richard Eliezer. Pertanyaannya, di mana saudara terdakwa menjelaskan di rumah Duren 3 cerita itu? Apakah di dalam rumah atau di luar atau bagaimana? Pada saat setelah mengantar istri saya keluar, saya masuk kembali kemudian memanggil Richard untuk menjelaskan yang saya sudah sampaikan tadi terkait dengan skenario itu. Kemudian penegasan kembali di lantai 3 Biroprovos karena saya belum sempat menceritakan atau menjelaskan ke Kuat dan Ricky sehingga saya panggil mereka bertiga. Dari beberapa keterangan saksi sebelumnya menjelaskan bahwa terdakwa masuk itu tidak menemui Richard Eliezer tetapi langsung masuk ke kamar menjemput saksi putri Chandrawati. Yang benar yang mana? Keterangan saudara ini atau bagaimana? Saya sudah sampaikan, saya memanggil Richard setelah saya mengantar istri saya keluar meminta Ricky untuk mengantar istri saya ke Saguling. Kemudian saya masuk lagi meminta Richard untuk bisa menjelaskan bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Kemudian saya ceritakanlah apa yang harus dia sampaikan apabila nanti ada pertanyaan dari anggota yang datang. Terkait dengan tadi sudah terdakwa menjelaskan bahwa apa namanya menelpon Hendra Kurniawan terus meminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang itu di Biro Propos karena ini masalah mbakmu kayak gitu katanya. Apakah juga ketika itu terdakwa menyampaikan tolong cek CCTV? Jadi saya perlu sampaikan bahwa pada tanggal 8 malam itu setelah saya lupa setelah atau sebelum jenazah dibawa ke rumah sakit saya kemudian memerintahkan Karo Propos untuk membawa tiga orang ini untuk dilakukan pemeriksaan di Propos. Kemudian untuk Karo Paminal untuk cek CCTV di sekitar lokasi dan Kombes Susanto untuk mendampingi penyidik pelaksanaan atopsi di rumah sakit Polri. Karo Paminal itu siapa itu? Hendra Kurniawan Jadi memang memberitahu Hendra Kurniawan untuk mengecek CCTV ya? Mengecek CCTV di sekitar lokasi karena CCTV di dalam rumah itu saya sudah mengetahui dari Kodir setelah kejadian saya sempat menanyakan dan setelah kejadian penembakan itu sebelum kasat serse datang CCTV di dalam hidup Kak Dir, mati Pak sudah saya sampaikan Om Yusuhwa Oh yaudah jadi saya tidak lagi fokus pada CCTV yang di dalam rumah Oke Ketika menyampaikan hal tersebut kepada Hendra Kurniawan Apakah Hendra Kurniawan ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa CCTV sudah diamankan atau bagaimana? Itu disampaikan di tanggal 10 Karena tanggal 8 saya tidak mengecek lagi Tanggal 9 pagi saya telpon lagi setelah istri saya tidak terima dilibatkan dalam skenario itu Saya telpon untuk pemeriksaan di Paminal aja karena menyangkut ayah pembakmu Tolong cek CCTV Itu juga saya tidak mengecek kembali di tanggal 10 lah pada saat saya memanggil Hendra untuk persiapan berangkat ke Jambi di hari Senin Hari Minggu sore itu saya panggil untuk ke Saguling dan Hendra Kurniawan menyampaikan CCTV sudah diamankan dan disampaikan oleh penyidik Apakah saksi Cuk ada juga menyampaikan terkait dengan CCTV kepada terdakwa dengan saksi Arif Rahman Hakim? Jadi saya perlu jelaskan Pak penuntut umum di tanggal 11 pada saat sudah ramai pemberitaan penembakan di Duren 3 Karena membutuhkan kronologis dan ekspos maka saya teringat terkait dengan CCTV yang kemarin saya sudah perintahkan untuk cek Saya kemudian memanggil kors pri saya Cuk Putranto Saya tanyakan CCTV dimana? Ada sama saya General Tolong kamu copy dan lihat isinya Kemudian Cuk menyampaikan ini tidak apa-apa Komandan Sudah tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab Maksud saya ingin melihat CCTV itu apakah mendukung cerita yang sudah saya bangun itu Tapi kemudian di tanggal 11 karena banyak kegiatan dan informasi yang terkait dengan peristiwa ini Kemudian saya tidak menanyakan kembali apakah sudah meng-copy ataupun menonton atau melihat rekaman itu 12-13 subuh baru kemudian saya mendapat miss call dari Arief Rahman di subuh hari waktu itu Karena saya tidak mengangkat saya angkat pagi saya telepon Arief Rahman Ada apa Arief? Mau laporan masalah CCTV Oke kalau begitu nanti kamu ke ruangan saya aja jam 20 Nah kemudian Arief Rahman menghadap sendiri ke ruangan saya Menceritakanlah hasil mereka menonton CCTV di depan posak pam itu yang saya jelaskan tadi ke Yang Mulia Apakah ketika menghadap si Arief Rahman itu ke terdakwa si Hendra Kurniawan tidak ikut? Tidak ikut yang boleh Tidak ikut? Karena keterangan saksi yang kemarin mengatakan si Arief Rahman jelas tegas mengatakan bahwa ditemani sama Hendra Kurniawan Ini juga sudah ditanyakan pada kesaksian saya ke mereka Keterdakwa saya sampaikan tidak ikut Tidak ikut Kenapa? Karena kalaupun dia ikut tidak mungkin saya akan ceritakan ke dia Dan tidak mungkin juga dia akan lakukan itu Apakah kemudian terdakwa tahu kalau CCTV itu dimusnahkan? Saya tidak mengecek lagi karena saya percaya ke adek-adek ini pasti akan Pasti akan dilakukan perusahaan pemusnahan itu ya Saya kembali ke belakang lagi sedikit terkait dengan Saguling Di Saguling itu berapa lama tenggang waktu antara terdakwa ketemu dengan Putri Chandrawati Sampai dengan terdakwa ketemu dengan Richard Eliezer Budian Lumio? Saya tidak bisa menghitung waktunya tapi Saya tidak bisa pastikan waktunya Tidak bisa pastikan? Demikian Lama atau cepat? Saya sudah sampaikan tadi tidak bisa pastikan Lama dan cepatnya pun tidak tahu ya Apakah ketika terdakwa bertemu dengan Richard Eliezer Budian Lumio Ada menyampaikan kalau Nanti kita sama-sama ke durian 3, 4, 6 Saya tidak pernah menyampaikan seperti itu Tidak pernah Tidak pernah juga menentukan durian 3, 4, 6 tidak pernah juga Belum Tadi terdakwa itu menjelaskan bahwa Kepada Putri Chandrawati bahwa nanti malam kita Apa klarifikasi apa konfirmasi Ke Yusua Sementara terdakwa ini kan Boleh dikatakan latar belakangnya itu Orang Sulawesi Selatan Orang dari Toraja ya Tadi juga saudara menjelaskan harkat dan mertabat Kalau sebagai seorang laki-laki Sulawesi Selatan Kenapa terdakwa tidak langsung melakukan klarifikasi Ketika terdakwa mendengar cerita dari Ibu Putri Chandrawati Saya sudah sampaikan saya harus meminta pertanggung jawaban Ajudan dulu terkait dengan peristiwa itu Dibantu sama kawan Pak Sudah yang mulia lanjutkan Saudara terdakwa Saya hanya bertanya yang Fokus-fokusnya saja tidak akan mengulangi lagi Saya ingin pertama kali fokus kepada Lantai 3 Saguling Tadi saudara mengatakan bahwa Putri Chandrawati Mengatakan kepada saudara bahwa ia dilecehkan Bahkan diperkosa Kemudian Terdakwa juga sudah menanyakan kepada Riki Dan memanggil untuk Kalau misalkan saya klarifikasi Kamu berani backup atau tidak Kemudian saudara juga Mempunyai pengalaman sebagai seorang Reserse dan polisi selama 26 tahun Kami saja Itu Paling tidak Insting Penegak hukumnya Insting Pada saat melakukan pemeriksaan Pasti sudah terasah Pasti kita sudah tahu Mana itu yang benar Paling tidak kisih-kisihnya Dan saudara juga pasti sudah tahu Apa itu pelecehan Apa itu pemerkosaan Dan apa itu perbuatan pencabulan Itu sudah Insting Dan itu sudah naluri alamiah Sebagai seorang penegak hukum Namun demikian Saya ingin bertanya kepada saudara Kalau memang saudara sudah tahu Bahwa putri Candrawati itu dilecehkan Bahkan diperkosa oleh Yosua Kenapa saudara tetap membiarkan dia Pergi bersama Yosua ke Durentiga Tadi juga saudara sudah mengatakan bahwa Semua orang yang sudah dari luar kota Itu pasti akan isolasi mandiri Putri Candrawati dan Yosua sama-sama di luar kota Pasti akan isolasi mandiri berdua Atau paling tidak dengan Ajudan-ajudan yang lain Tapi kenapa saudara membiarkan itu Padahal saudara sudah tahu Bahwa istri saudara Yang saudara katakan di persidangan lain Lalu dia adalah cinta pertama saudara Kok dibiarkan bersama dengan pemerkosa Untuk berdua atau bersama-sama dengan yang lain Dalam satu rumah yang sama Ini saya ingin memperdalam ini Apa yang ada di benak saudara pada saat itu Saya sudah sampaikan bahwa setelah mendengar Penjelasan istri saya itu Saya tidak bisa berpikir yang jernih waktu itu Sehingga langkah pertama saya Saya harus memanggil Ajudan yang bertanggung jawab Kemudian terkait dengan dia pergi Kemudian merangkat isolasi dengan Yosua kembali Itu saya tidak tahu Saya sudah jelaskan bahwa Kegiatan-kegiatan seperti itu Itu sudah biasa mereka lakukan Dan juga istri saya tidak mau ini Rame Kemudian tidak mau ini diketahui oleh orang Paham Saya paham bahwa istri saudara Ya versinya tidak mau untuk ini terbongkar Tapi kan anda juga tahu bahwa Katakanlah di korban pemerkosa Pasti mengalami trauma Kok anda membiarkan dia sama si pemerkosa Tadi juga saudara sudah ditanyakan oleh majelis hakim Setiap yang dari keluar kota Pasti akan isolasi mandiri Anda kan tahu bahwa Yosua ikut ke Magelang Anda juga tahu bahwa Putri Candrawati di Magelang Anda tahu bahwa mereka bersama kembali ke Jakarta Itu kan mereka akan isolasi bersama Itu yang saya tanyakan Kok anda membiarkan istri saudara Mohon maaf penuntut umum Saudara tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu Sehingga tidak bisa menanyakan kepada saya Terkait dengan perasaan saya waktu itu Kalau itu yang terjadi seperti itu Yang seperti inilah yang saya sampaikan di persidangan Jadi jangan saya seolah-olah membiarkan istri saya Untuk pergi lagi Kondisi akan berbeda Pasti akan berbeda Kondisi saya waktu itu bagaimana coba Seandainya terjadi pada Keluarga ataupun siapa yang menjadi Tapi saudara tahu ya Bahwa Yosua juga pasti akan isolasi mandiri Bersama Saya sudah tidak terpikirkan itu lagi Tidak terpikirkan, baik Saudara juga tadi sempat mengatakan bahwa Kepada Richie dan juga Richard Untuk backup Ini saya ikuti versi saudara Selama anda menjabat sebagai Kadif Propam Ini kan ya kita semua sudah tahu bahwa ini adalah polisinya Polisi, kewenangan anda luar biasa terhadap penanganan terhadap polisi Pernahkah ada ajudan yang melawan Sampai saudara mengatakan kepada Ricky dan Richard Kalau Yosua melawan backup saya Pernahkah sebelumnya ada yang melawan Kok sampai terbersih di pikiran anda Ada pemikiran seperti itu Tidak pernah ada yang melawan Nah makanya Cuma ini kondisi berbeda Harus dipahami bahwa Ada perbuatan yang dilakukan Oleh Yosua terhadap istri saya Sehingga saya harus meminta backup Apabila ada sesuatu yang terjadi Pada saat saya konfirmasi Itu yang ada dalam pemikiran saya Baik Saya juga ingin sedikit memperdalam lagi Penggunaan kata atau kalimat yang saudara ucapkan Ini karena Saya tahu bahwa saudara adalah penyidik yang mumpuni Jadi pasti sudah memahami apa itu pelecehan Pemerkosaan, pencabulan Tapi saya Ada yang merasa janggal pada saudara Itu menyampaikan Bukan hanya di BAP tapi di persidangan ini Terkait kata-kata yang Sebenarnya itu Anda tahu bahwa itu bukan kata yang sebenarnya Katakanlah seperti ini Saudara putri menyatakan bahwa dia dilecehkan Di Dusa Guling dia bilang dilecehkan Padahal anda tahu yang terjadi bukan pelecehan Pemerkosaan Yang diceritakan adalah pemerkosaan Anda kemudian mengatakan juga kepada Riki dan Richard Ibu dilecehkan Pada saudara sudah tahu bahwa itu adalah pemerkosaan Pada saat di Duren 3 Saudara mengatakan kepada Yosua bahwa Kamu telah berbuat kurang ajar sama ibu Kenapa tidak langsung saja bilang pemerkosaan Saya jadi berfikir ini ada atau tidak keadaan ini Karena selaku seorang penyidik Anda itu sudah naluri alamiah untuk mengatakan Mana yang pemerkosaan mana yang bukan Tapi kosa kata yang berubah-rubah ini Ini yang akan saya tanyakan Mengapa demikian? Karena saya penyidik lama Saya yakin bahwa pemerkosaan itu ada Kemudian saya menyampaikan itu pelecehan Untuk biar jangan terlalu malu istri saya ini Itu saja Karena saya bekas penyidik juga saya tahu Kondisi korban ini Iya Katakanlah di depan istri saudara Anda mengiyakan dia dilecehkan Tapi kan pada saat bertemu Richard dan Riki Tidak ada istri Anda kan Anda tadi sudah bilang depan majelis Versi Anda istri saudara tidak ada di situ Di Duren 3 pun tidak ada istri Anda Di ruang tengah itu Ada dalam kamar Artinya untuk melindungi istri saudara Itu pun tidak bisa karena dia tidak ada di lokasi Tapi kenapa kosa kata yang digunakan seperti itu Saya sudah sampaikan Saya sampaikan ke Richard maupun ke Riki itu pelecehan Itu biar jangan terlalu malu saya ini Sehingga saya sampaikan pelecehan Termasuk di skenario yang saya buat di Duren 3 Tidak saya sampaikan itu perkosaan Karena apa? Karena malu Kalau itu harus dibeberkan Itu pun pada tanggal 9 Saya jelaskan ke istri saya Istri saya tidak terima Harus dilibatkan dalam skenario itu Itu yang perlu saya sampaikan Baik Sekarang saya ingin ketegasan dari saudara Tadi sudah ditanyakan oleh yang mulai majelis hakim Terkait dengan makna hajar Tapi kok yang saya dapatkan Belum tegas Karena saudara menyatakan Anda mengatakan hajar Richard kemudian mengambil senjata Dan menembak Dan saya bertanggung jawab Tentang apa yang terjadi Itu kata-kata anda bukan? Yang saya tanyakan Apa makna hajar Menurut anda pada saat itu? Karena sebelumnya Saudara sudah mengatakan kepada Richard Berani gak tembak Yosua? Saya tidak bisa berpikir waktu itu Hajar itu menembak, memukul atau menendang Saya menyampaikan Hajar chat kemudian dia lakukan penembakan Kalau itu masih diinterprestasikan perintah saya Di lantai Permintaan saya di lantai 3 saguling Saya terima sebagai kesalahan saya Bukan itu saudara terdakwa Karena dari sudut hukum Ini bisa jadi berbeda Kalau anda mengatakan itu Tanpa ketegasan ada meeting of mind Itu akan berbeda arahnya Saudara jaksa penuntut umum Silahkan tanggapi di dalam tuntutan Baik Ganti pertanyaan Silahkan Baiklah Ini kan tadi saya tanya Karena saudara adalah selaku penyidik Dan sudah mumpuni dalam penyidikan Pasti akan merangkai peristiwa Katakanlah sekarang kebalikannya Kalau saudara melakukan penyidikan Kemudian ada seseorang Yang menyatakan bahwa Berani gak tembak orang itu? Kemudian orang lain yang menyatakan Hajar Pemikiran atau insting saudara selaku penyidik Hajar maknanya apa? Silahkan tanggapi di dalam surat tuntutan Sudah Silahkan Silahkan lanjutkan dengan pertanyaan yang lain Baik saudara Sekarang saya ingin menanyakan Terkait dengan Keadaan emosional saudara Ya Ini Karena saya disini mencari kebenaran material Dan anda juga pasti memahami Kondisi ini Bukan berusaha untuk mengusik Kepribadian saudara Tapi Harus saya tanyakan bahwa Semenjak persidangan ini Saya melihat Kalau saudara ditanyakan Terkait dengan peristiwa di Magelang Pasti emosional Tadi bahkan ditanyakan oleh Majelis Hakim Anda juga sempat berhenti sejenak Menahan emosi Bahkan mungkin menangis Apakah itu benar? Ya benar Benar Mengapa seperti itu? Ya Kalau penonton umum bisa merasakan Perasaan saya Istrinya dibuat seperti itu Pasti akan merasakan sama dengan saya Baik Sekarang Saya ingin menanyakan Sebelum anda tetapkan sebagai tersangka Saudara juga sempat bertemu dengan Kepolda Metro Jaya Komisioner Komnas HAM Di sana saudara masih Juga mempertahankan skenario Pada saat itu Saudara menangis Untuk mempertahankan skenario Pemerkosaan Apakah itu benar? Pada saat Pertemu dengan Pejabat-pejabat tersebut Saya mengingat kejadian di Magelang Tapi yang saudara sampaikan adalah Peristiwa Pemerkosaan di Duren 3 Pelecehan di Duren 3 Ya pelecehan di Duren 3 Nah sekarang saya ingin bertanya Kalau memang Ini untuk Menggali Keyakinan Kami dan seluruh Di persidangan ini Kalau Untuk skenario anda bisa menangis Lalu apa yang bisa membuat Kami percaya bahwa Tangisan saudara ini adalah benar Tentang peristiwa di Magelang Keberatan yang mulia Itu pertanyaannya opini Sebaiknya Ini pertanyaan Bukan Pertanyaan pada terdakwa Ada apa yang ia lakukan Ketahui dan alami Lanjutkan Apa yang terdakwa ketahui dan alami Bisa saudara jawab Saya sampaikan ya mulia Saya sudah sampaikan bahwa Saya salah Saya akan bertanggung jawabkan ini Jadi jangan terus kemudian Saya dianggap bahwa Bisa seperti apa Kalau saya penyidik handal ini tidak akan terungkap Lanjutkan pertanyaan ganti topik Silahkan saudara Tadi sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Baik dilanjutkan Silahkan Ijin melanjutkan Majelis Saudara terdakwa Tadi kan saudara menerangkan ya Pada saat Tadi saya dengarkan kalau Majelis bertanya Saya suruh Saya bilang hajar cat Kan seperti itu ya Nah Tapi Richard menembak Saya tanya ke saudara Richard itu kan Nembak lebih dari satu kali Betul Yang saudara lihat pada saat itu Richard berapa kali menembak Berulang kali Lebih dari satu kali Disitu ada saudara Ada RR Ada KM Ya kan Nah PC di kamar Kalau memang itu Kan Yang saya dengarkan ini Saudara hanya Bicara seperti seolah-olah itu kehendaknya si Richard Sendiri Sendiri Sepertinya Ya Pada saat itu Ya Pada saat itu Richard Richard utarakan pada saat dia diminta Apa untuk saudara Nanti saudara sendiri yang bilang saudara akan berpertanggung jawab kan begitu Dari awal saya sudah sampaikan Yang saya tanya Pada saat Melaporkan Melaporkan pertama kali skenario nya itu Saudara mengerti enggak Seperindik yang turun itu apa Pasalnya Untuk senario pertama yang saudara Saya tidak ingat Itu tembak menembak Joshua yang tembak RE Betul Demikian Demikian ya Padahal yang meninggal itu Joshua Apakah itu tidak bersesuaian dengan keinginan saudara untuk mem-backup RE Kan saya sudah sampaikan bahwa Nggak itu jawab aja Apakah Itu sesuai dengan keinginan saudara Jika Richard yang melakukan Saudara yang akan Melindungi Atau apa namanya itu bahasanya Itu saya sampaikan Setelah Tertembaknya Joshua Saya sampaikan Saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini Ya Caranya bagaimana saya bertanggung jawab Berarti Benar ya Berarti Artinya Itulah bahasa Saudara bahwa Saudara akan melindungi RE Kan begitu Iya dengan membuat Cerita itu tembak menembak Nah Sekarang yang saya tanyakan Ini kan yang melaku Pada saat ini kan Saudara kan waktu di Magelang mendapat telepon dari Istri saudara ya Jangan bilang siapa-siapa Jangan bilang ajudan Karena rumah kita ini kecil Saya takut terjadi apa-apa Artinya Ajudan yang ada di Magelang pada saat itu kan tidak mengerti ada apa Saudara sendiri tadi menerangkan Sedangkan Saya tidak mau kalau kejadian yang menimpa istri saya ini diketahui orang lain Kan seperti itu ya Betul Pertanyaan saya Kenapa pada saat itu Ini kan artinya Saudara mengetahui Para ajudan itu tidak mengetahui Kenapa masih minta konfirmasi lagi ke RR Ke siapa namanya itu ke RE Jelas saudara sudah tahu pada saat itu kalau mereka tidak tahu Saya sudah sampaikan di tanggal 7 itu istri saya belum bercerita lengkap Di tanggal 8 baru menceritakan secara utuh peristiwa yang dialami Ya tapi yang pasti para ajudan itu kan tidak tahu ceritanya Saya kan belum menanyakan waktu itu Oh belum Sekarang saya Saya pernah menanyakan prihal senjata HS pada saya menunjukkan Senjata HS ke saudara waktu persidangan yang lalu Saya tunjukkan Ini saudara HS iya saudara bilang Yang saudara tembakan ke dinding iya Yang saya ambil dari belakang punggung saudara itu yang saudara terangkan Nah tadi ditanya sama Hakim saudara bilang diambil dari punggung Joshua Pinggang Ini belakang Pinggang Joshua Pinggang Joshua Sekarang sebelumnya Saya tidak pernah menyampaikan mengambil dari pinggang saya Oke Sekarang saya tanyakan mengenai CCTV CCTV yang ada di Ini kan saudara perintahnya ke HK ini kan amankan CCTV yang di luar Di sekitar komplek Nah sementara kejadiannya kan di dalam rumah Saudara bilang pada saat orang itu mau mengambil Wah ini bagus ini Indan Kan kalau ini bisa kelihatan semua kan begitu Waktu itu gak usah Arief Rahman yang bilang seperti itu Saudara langsung bilang Oh ini rusak Kan gitu Spontan tanggal 8 itu ya Itu kejadian pada saat prarekon di tanggal 9 Tanggal 9 Yang saya tanyakan Kapan saudara tanya sama Kodir Alias Dirianto Perihal CCTV Tanggal 8 Sebelum kasat Serso itu datang Untuk olah TKP Tanggal 8 sebelum kasat Padahal Dirianto pada saat persidangan Dia menerangkan tidak masuk rumah Pada tanggal 8 itu Sebelum orang itu pada pergi semua Saya menanyakan di carport Di carport Kalau memang itu betul rusak Ada berapa CCTV yang di dalam rumah Duren 3 yang saudara tahu Seingat saya ada 8 kalau tidak salah 8 Kalau rusak itu sekarang CCTV nya itu masih ada disitu Sudah disita oleh baris krim waktu itu Sudah disita Dilanjutkan dulu Dilanjutkan dulu Dua saja Dua saja terakhir ya Oke Saudara terdakwa ya Saya langsung waktu saudara datang ke Duren 3 Tiga Waktu itu Ketum Jiris tadi menanyakan Sudah melihat Joshua keluar Makanya saudara pengen Mengklari Pertanyaan saya Waktu saudara turun dari mobil Mesin mobil mesti menyala gak? Pasti masih ya Karena lanjut lagi sampai pertigaan Waktu saya turun masih nyala Masih nyala ya Jadi waktu itu saudara pengen tanya suasana kebatinan saudara ya Waktu itu saudara dalam keadaan emosi Marah atau waktu Turun Mau menemui Joshua itu Bagaimana Pras? Benar Jadi niat saudara waktu itu untuk klarifikasi atau ada Niat lain Saya sampaikan akan melakukan klarifikasi sore itu Tidak malam hari lagi Oke Kemudian terkait di TKP Yang ada di TKP kan RR Buat Maruf Siapa namanya Diki Rizal Eh Richard Yang Yang bawa senjata yang pengetahuan saudara yang di lokasi yang bawa senjata siapa aja? Saya tahu saudara Yang pasti mungkin Richard Richard Saudara Terawa bawa senjata waktu itu? Iya Berarti saudara Richard dan Terawa yang bawa senjata di TKP Pertanyaan saya yang bawa senjata Oke Pertanyaan saya Cukup ya Ini yang penting ya Pak Waktu di Waktu penembakan kan ke arah dada tadi sudah menerangkan ya Ke arah dinding Tidak waktu Richard menembak ke Joshua Pokoknya ke arah Joshua Ke arah Joshua Saudara setelah penembakan itu Menengar setelah jatuh ya Itu jatuhnya terlentang atau telungkup Joshua Setelah penembakan itu sedang mendengar penembakan lagi gak? Ada gak mendengar suara tembakan? Tidak ada lagi kemudian saya melakukan penembakan ke dinding Karena berdasarkan visum edepertum kan ada bekas luka tembak di kepala bagian belakang Maka saya tanya tadi Richard menembak ke arah badan Joshua Pertanyaan saya apakah siap pertanyaan misterius ini Siapa yang menembak ke arah belakang kepala korban? Saudara mau tahu itu? Saya sudah sampaikan Richard menembak maju kemudian sampai jatuh masih ditembak Cukup ya Ijin majelis Tiga penanya satu lagi majelis Kan tiga penanya izin majelis Oke satu saja Ijin majelis Satu saja udah jangan ganti satu saja Satu saja majelis Mohon izin ya karena untuk mengisi Ya udah sempet satu saja Saudara terdakwa ya Ini coba saudara ingat-ingat lagi Apakah benar saudara tidak pernah mengajak kuat maupun Riki untuk ikut ke Jakarta? Apakah benar? Coba saudara ingat-ingat lagi Benar sekali Benar Oke cukup ya Ini ada perkataan saudara Bahwa Bahwa Pada saat saudara mengkonfirmasi Riki dan Ticat Saudara ingin meminta pertanggung jawaban Orang-orang yang ikut di Magelang Tentang persoalan yang menimpa istri saudara Terus di berita acara konfrontir juga mengatakan pada saat saudara memanggil Riki Ya kan? Saudara mengatakan bahwa saya butuh backup dari orang-orang di Magelang Apabila pada saat dikonfirmasi ada perlawanan dari Yosua Nah ini artinya suatu tujuan Ya kan? Yang apabila dihubungkan dengan keberangkatan Riki dan Kuat adalah merupakan bagian dari kendak saudara Bagaimana menurut saudara? Bagaimana menurut saudara? Bagaimana menurut saudara? Bagaimana menurut saudara? Saudara bisa menjawab pertanyaan Jaksa? Bisa diulang Jadi seperti ini, saudara kan merasa tidak pernah mengajak Riki dan Kuat Tapi tadi saudara, saya dengarkan keterangan saudara sendiri Bahwa saudara menerangkan Saya ingin meminta pertanggung jawaban orang-orang yang ikut di Magelang Terhadap permasalahan istri saya Dan di berita acara konfrontir juga ada saudara menerangkan bahwa Saya butuh backup orang-orang di Magelang Artinya Keterangan ini Ada petunjuk Bahwa itu adalah kendak saudara untuk mengajak orang-orang ini Bagaimana menurut saudara? Itu silahkan disimpulkan oleh penuntut kumuh Yang jelas bahwa Yang saya minta pertanggung jawaban itu adalah anggota Tidak mungkin saya minta pertanggung jawaban kepada ART Cukup ya